Intro Selamat berjumpa kembali dalam Lainan audio sahabat seperjalanan hari ini Adalah hari Senin 22 Januari 2024 Firman Tuhan terambil dalam Galatia Fasal 2 ayat 15 sampai dengan ke 17 Dengan tema Manusia di depan Taurat Demikian bunyi firman Tuhan Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi Dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain Kamu tahu Bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh Karena melakukan hukum Taurat Tetapi hanya oleh karena iman Dalam Kristus Yesus Sebab itu kami pun telah percaya Kepada Kristus Yesus Supaya kami dibenarkan oleh karena iman Dalam Kristus dan bukan oleh Karena melakukan hukum Taurat Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh Karena melakukan hukum Taurat Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga kami ingin belajar Seberapa penting Taurat Dan bagaimana Taurat itu akan menolong kami Apakah kami bisa diselamatkan Atau kami sesungguhnya tidak bisa diselamatkan oleh Taurat Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sya Allah sahabat perjalanan Yang dikasih Tuhan Apa yang disebut dengan Taurat Dalam bahasa Ibrani Taurat itu disebut dengan Torah Sebelum menjadi 10 hukum Sesungguhnya Taurat itu memiliki Kurang lebih 613 hukum Taurat Dengan banyak peraturan-peraturan Apa itu Taurat? Taurat itu sesungguhnya adalah Kitab Pentatus Yaitu kejadian, keluaran, bilangan, imamat, ulangan Lima kitab pertama dalam perjanjian lama Yang berisi tentang instruksi-intruksi Perintah-perintah, aturan-aturan Yang harus ditahati oleh bangsa Israel Dan itu adalah berasal daripada Tuhan Tetapi tak kalah kita belajar Dimana manusia di depan Taurat Sesungguhnya manusia di depan Taurat Adalah menjelaskan tentang Kesempurnaan Allah yang ada di dalam Taurat Dengan ketidaksempurnaan manusia Atau keberdosaan manusia Sementara Taurat itu Menolong kita Untuk melihat apa saja yang diperintahkan oleh Allah Dan menolong kita untuk memahami Apa saja yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan Taurat adalah sebuah standar Standar yang sempurna Yang tidak bisa ada sedikitpun kesalahan Yang kita harus wajib melakukan seluruhnya Kalau kita ingin mendapatkan sebuah kehidupan Bersama dengan Allah Tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa, tanpa kesalahan Dengan pemahaman seperti itulah di dalam perjanjian baru Bagaimana Yesus berkata Aku datang bukan untuk menghilangkan Taurat Tetapi untuk menyempurnakannya Di depan Taurat manusia itu selalu kalah posisinya Apapun yang kita lakukan Kita tidak pernah bisa menyentuh Kesempurnaan daripada Taurat Karena Taurat itu adalah perintah-perintah Allah Yang harus kita lakukan 100% Tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kekurangan Barulah kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah Kalau kita baca di dalam bagian ayat 15 Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi Dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain Pada bagian ini kita bertemu bahwa Orang-orang Yahudi Termasuk juga adalah Paulus Ya sebelumnya Dia merasa dia adalah Orang yang kemudian memiliki Darah Yahudi Yang dianggap sebagai Pilihan Tuhan Sebuah suku bangsa Yang merasa lebih kudus Lebih suci Lebih mulia Daripada bangsa-bangsa lain Sehingga menyebut bangsa lain Sebagai bangsa kafir Menyebut bangsa lain Sebagai bangsa yang bukan umat pilihan Allah Tetapi kalau waktu kita membaca pada ayat yang ke-16 Kamu tahu Bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh Karena melakukan hukum Taurat Jadi artinya Taurat adalah sebuah kesempurnaan Yang harus kita ikutin persis Kalau kita berbicara tentang produk-produk Yang kita lakukan Standarnya itu tidak boleh kurang sedikit pun Yaitu 100% Yang menjadi persoalan Setelah manusia jatuh dalam dosa Siapa manusia Yang dalam hidupnya tidak pernah berbuat dosa Berbohong sekali Punya niatan buruk dalam pikiran Langsung kita gugur Tidak masuk dalam kualifikasi Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan Oleh Taurat Karena tidak ada orang yang sanggup melakukannya Kalau kita baca kemudian pada Kelimat berikutnya adalah Tetapi hanya oleh karena iman dalam krisus Yesus Sebab ini pun kami percaya Pada krisus Yesus Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam krisus Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan Oleh karena melakukan hukum Taurat Apa yang kita pelajari pada bagian ini Yang pertama adalah manusia berdosa Manusia berdosa Tidak bisa melakukan Sebuah kehidupan yang tanpa dosa Statusnya saja sudah berdosa Apalagi diikuti dengan perbuatan-perbuatan dosa Karena statusnya sudah berdosa Sewaktu Taurat hadir Dan kemudian Taurat itu menjadi cermin Buat setiap orang berdosa Yang terlihat oleh Taurat adalah Seluruh dosa-dosa kita Sahabat seperjalanan Kalau kita minum susu Susu murni Yang berasal dari sapi Murni sekali Kemudian tiba-tiba Waktu sedang kita mau minum Tiba-tiba ada seekor lalat masuk di dalamnya Lalu dia berenang kiri-kanan Lalat itu kalau kemudian kita lihat Dalam mikroskop Itu sudah kakinya badannya Semua penuh dengan kuman Lalu kita ambil lalatnya Pertanyaannya Apakah kemudian susu itu masih murni Sekalipun tidak terlihat kotorannya Kurang lebih seperti demikian Jadi manusia Sebaik-baiknya Tadkala ada saja sedikit dosa Yang dilakukan dalam hidupnya Maka posisinya dia sudah tidak murni Posisinya dia sudah tidak lagi kudus Posisinya dia sudah tidak lagi mengalami Sebuah kesucian dalam hidupnya Sehingga di depan taurat kita Menjelaskan siapa kita Kita dalam manusia berdosa Dan tidak ada seorang pun yang bisa dapat diselamatkan Tetapi di dalam krisis Yesus yang firman Tuhan katakan Kita dibenarkan Kita diselamatkan Kita dipilih Kita diberikan hak sebagai anak-anak Allah Dan kita akan mendapatkan semua yang terbaik Bukan karena kita hidup benar Tapi karena kita dibenarkan Sahabat seperjalanan Dua kata ini berbeda Yaitu dibenarkan Dibenarkan artinya apa? Seluruh dosa-dosa yang ada pada diri kita Baik status kondisinya Ataupun perbuatan dosa yang kita lakukan sebelumnya Perbuatan dosa yang kita lakukan saat ini Perbuatan dosa yang bisa terjadi kita lakukan di kemudian hari Kita mengatakan kita sudah dibenarkan Kita sudah dikuduskan Status kita sudah dikuduskan Maka dengan mikian Kesempurnaan itu diberikan oleh Allah yang sempurna Di atas ketidaksempurnaan kita Tapi status kita selalu mengalami pengudusan-pengudusan Allah yang mahasempurna Sehingga kita bisa diselamatkan di dalam krisis Yesus Dan bukan diselamatkan oleh karena taurat Di depan taurat, di muka taurat kita pendosa Tetapi di depan krisis dan injil keselamatannya Kita dibenarkan, kita dikuduskan Kita dipilih Dengan demikian Ada sebuah pembersihan yang Tuhan berikan kepada kita Baik secara status maupun di dalam proses hidup kita yang bisa terus melakukan dosa Sampai waktu-waktu kemudian Apa sikap yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah dibenarkan di dalam keberdosaan kita Maka rasa syukur yang harus kita panjatkan kepada Tuhan Kemudian berjuang bagaimana hidup Di dalam ketidaksempurnaan setiap kita masing-masing Kita terus berjuang Agar dari hari ke hari Kami semua terus mengalami perbaikan demi perbaikan Pertumbuhan demi pertumbuhan Kedewasaan demi kedewasaan Hidup yang semakin menjauhi dari dosa Dan hidup di dalam kebenaran Maka dengan demikian Kita perlu sadari Di depan Taurat kita itu pendosa Semua keburukan terbuka di depan Taurat Tetapi di hadapan Kristus seluruh keberdosaan kita Baik itu status dosa kita Dan perbuatan dosa yang dilakukan terdahulu sekarang dan di waktu kemudian Telah dimurnikan Oleh sebab itu berjuanglah Bagaimana hidup dengan benar dan memuliakan Allah Dan tidak terus melakukan dosa Mari kita berdoa Bapak dalam sudutnya terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari Hambabu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jemaah sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin